Intro Rakyat jelata Satu bungkus nyabung Lima ribuan Bang amat tulang Sudah sedia Kalau pominapung Malas ke dapur Semua ada Tahu, goreng, kerupuk, udang Campur, campur Kalau pominapung Malas Belanda Beli gado, gado Dari Jakarta Halo pemirsa Apa kabar pemirsa semuanya Kembali kita di acara kesayangan kita Gado, gado Apa aja boleh Pastinya masih ditemenin sama gue lulu Iya dan badan gue Rian dan gue sebenernya agak takut disini ya Kenapa takut, kenapa? Gue takut banget sebelum gue macan Anyway lu Tadi udah dibuka dengan pilihan Batavia Yeay Dengan lagu kebangsaan kita Gado, gado Tapi anyway pemirsa Seperti biasa di setiap episode gado, gado Kita akan memberikan kebahagiaan Keceriaan Informasi Semuanya Untuk kalian semuanya Iya Sampai diem dia Sampai diem dia Sampai diem ya Sampai diem ya Sampai diem ya Nanti kita bakal datang bilang tamu yang pasti bakal memberikan inspirasi buat kalian semuanya Betul banget Tentang tamu kita kali ini berhubungan sama TOS TOS? Itu gak sih kalau orang boleh high five bro Oh high five Pokoknya nah berhubungan sama kayak gitu deh ya Oke Tapi sebelumnya kita udah punya 3 buah info buat kamu pemirsa Minus TV Kamu kamu Oh bukan ya Oke Emotis yang pertama Emotis yang pertama Emotis yang pertama Ini cocok banget buat kamu yang lagi diet Aku dong Kamu lagi diet banget Lagi diet tapi gak tau kenapa semakin diet semakin besar Kalau gitu kamu harus menerapkan metode yang satu ini di mana kamu harus main Twitter Main Twitter Karena ternyata metode baru pendukung diet adalah main Twitter Bener banget kan Disitu kamu bisa dapat dukungan sosial dari teman-teman kamu Jadi kalau kamu punya follower dan kamu ternyata lagi ngepost Misalnya hari ini Bulan ini kamu turun segini Dan bulan berikutnya kamu turun segini Turun segini Kan kamu semakin di support sama follower kamu Tidak hanya itu pemirsa Tapi ternyata Apa ya metode baru ini tuh tidak dikemukakan gitu aja Oh iya Dan pemirsa Karena metode ini tuh udah di studi Di ahli di Apa sih di Di studi kan Iya di studiin dulu gitu loh Di penelitian dulu gitu Oh di riset Di riset bahasa kerennya Di keluarkan ke pasar seperti itu Dan ternyata memang seperti itu Kalau saya nanya lagi diet Contohnya nih misalnya gue lagi diet Terus gue bilang Guys mulai hari ini gue diet Besok gue bilang Hari ini gue cuman Hah? Iya kan? Gue mulai besok gue nge-tweet gitu Hari ini gue cuman makan ini, itu, ini, itu, ini, itu Dan temen-temennya kayak bilang Hebat ya Eh taunya kayak temen-temennya kayak yang Dahlah lo ngapain diet sih gitu Maksudnya temen-temen gue tuh kayak gitu tuh pemirsa Maksudnya kayak gue bilang Gue mau diet terus Maksudnya gue bilang Gak usah lah lo, lo tuh udah cantik Gak usah diet lagi Itu sih dalam arti kayak Menjatuhkan gitu Apalagi kalo ngomong hari ini fix gue mau diet Ada yang retweet Hari ini doang Oke pemirsa kita masuk ke informasi yang kedua Informasi kedua ini Khusus buat mereka yang tinggal di darah Jakarta Jabodetabe Belakangan ini tuh kita lagi dapet cuaca-cuaca yang agak kurang bersahabat sama kita Jadi biasanya kita lihat jet ski dimana-mana di Jetski Jetski Oke Jadi ini ada berita tentang ketinggian air di Manggarai Yang mulai turun menjadi 925 cm 925 itu tetep tinggi Tinggi ya? Tapi itu ternyata turunnya itu Tapi air di Manggarai itu pintu air Pintu air Kalo di rumah gue segitu mah udah habis Rumah gue udah ga disini Dan untuk pemirsa semuanya Ini turunnya Kalo kita bilang sedikit sih ya Ini turunnya 5 cm, 5 cm, 5 cm Tapi ternyata dari ketinggian 950 cm Oh mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Apalagi mungkin sekarang-sekarang ini Orang lagi produktif-produktifnya Apalagi tahun baru ya pemirsa ya Berbang Orang udah punya rencana Oke Gue bulan ini mau ini, bulan ini mau ini Tiba-tiba Ujan banjir Ujan banjir Uwah ribuh gitu ya kayaknya Uwah gitu Tapi tau gak sih lu yang bikin gue kecewa itu ya Ternyata kan pas pintu air lagi tinggi-tingginya gitu Pada ngangkut sampah ternyata masih banget Banyak banget masyarakat di Jakarta yang suka buang sampah Oh iya Itu pemirsa ada tampilannya Itu tuh gak banget bro Iya itu sampahnya banyak banget ya Mungkin kesalahannya gini loh Rian Iya apa-apa Kaya kita tuh orang Jakarta yang kurang cerdas gitu ya misalnya Ada kayak selokan udah banyak sampahnya Terus bilang Oh itu tempat sampah ya Itu selokan Dibuang mungkin abis minum kaleng Itu selokan bukan tempat sampah pemirsa Iya dan sampahnya itu emang bener banget Bayang kaleng, bayang kayu-kayu bekas dan batang pohon pisang Nah batang pohon pisang dari rumah gue kayaknya deh Gue pernah lihat nih pemirsa Ada spring bed ngambang Kayak gitu Oh itu keren Kayak apa ya Bukan buang sampah yang sampah kecil-kecil Sampah besar pemirsa Dan efeknya Kayaknya spring bed itu wisata baru loh Bukan Wisata air baru Bukan Bukan Jadi gitu pemirsa Kalau seandainya kita pengen menjaga Supaya Jakarta ini Jangan terlalu Sampai banjir Jangan terlalu banyak bencana gitu lah Banjir lah Apalah Puting beliung lah gitu Kita juga harus menjaga Bener banget Sebenernya ini bukan kesalahan Tuhan Ini kesalahan manusia Betul sekali Kita cuma perlu berdoa aja Tuhan yang bantu Lanjut Di saat banjir Dan setelah banjir kita pasti membersihkan rumah-rumah kita Betul sekali Lalu ada apa ya Rumah-rumah kita banyak ya Lalu ada apa ya Jadi perlu diperhatikan ini Yang mau gue kasih tau info nya adalah Yang harus kalian perhatikan Waktu kalian membersihkan rumah Saat setelah banjir Wah Penting banget nih Wah krunya pada nganggup-nganggup Pasti lu ke banjiran Pasti ke banjiran Iya Oke Berarti Apa aja rian yang harus dilakukan Jadi ketika lu membersihkan rumah ini Lu harus pakai sarung tangan karet Biasalah ya Sarung tangan karet Terus lu harus pakai sepatu but Kenapa? Karena air yang di dalam Dari air Apa? Air banjir ini Tidak selamanya bersih pemirsa Jadi air ini bisa mengandung suatu bakteri Yang dihasilkan dari air kencing tikus Oh memang Cius loh ini cius Oh iya cius Cius banget Cius banget Anulan Oke oke Jadi memang sering kejadian tuh ya pemirsa Kalau abis Ada banjir Kalau kemudian banyak yang sakit Banyak yang drop Kayak gitu gitu Jadi bisa terjangkit bakteri Namanya bakteri Leptospira Dan bakteri ini seperti yang gue bilang tadi Dihasilkan dari Si air kencing tikus itu Si Jerry Jerry Oh gitu Jadi memang ya Kalau emang kita mau Biar banjirnya udah selesai Dan gak nambah-nambah kesulitan gitu ya Mendingan pas ngebersihin Banjirnya Pas ke banjirnya itu Higienis gitu ya Pake antiseptik Tuh ada boot Sarong tangan Antiseptik Ya kan Cuci tangan Mandi yang bersih Tapi kita semuanya yang pasti Turut Simpatik gitu ya Buat temen-temen yang rumahnya ke banjiran Pasti ribet banget ya Pasti ribet banget Ribet banget Tadi pagi Ada satu temennya kakak gue Wah gue jadi cerita nih Surat bu Temennya kakak gue telepon Kalau banjir di rumah dia tuh udah sampai atap Wah itu parah Berarti itu parah loh Karena kalau misalnya menurut temen gue Dan dia fotoin Dan dia foto lagi airnya segini Gue gak habis pikir gitu loh Aduh itu pasti ngebersihinnya susu banget Pemirsa Kita turut simpati buat temen-temen yang lagi menyaksikan Dan ternyata di sekitarnya lagi banjir gitu ya Aduh mudah-mudahan cepet bener deh nih Jangan banjir-banjir lagi ya Kalau kalian emang di rumah kebanjiran Yaudah lock-in aja ya Ketik.gabu.binus.tv Iya daripada bingung mau ngapain ya Pemirsa Oke nanti kita bakal seru-seruan nih ya Bener banget Kita akan kedatangan Tos dulu dong lu High five Dan kemana-mana Kalau kita tetap di Gado-gado Apa aja boleh Gado-gado nyabung dari Jakarta Sangat digemarmu rakyat jelatan Satu bungkusnya bung lima ribuan Bang amat tulang bung sudah sedia Kalau pominap bung malas ke dapur Semua ada Tahu goreng kerupuk udang Sol karpet Ku sempurna Di mataku Kau begitu indah Kau membuat diriku Akan selalu memudamu Janganlah kau tinggalkan diriku Takkan mampu menghadapi semua Hanya bersamamu Ku akan bisa Kau adalah daraku Kau adalah jantungku Kau adalah hidupku Lengkapi diriku Oh sayangku kau begitu Sempurna 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 banget kita hari ini Karena lo masih temen di Gado-gado Apa aja boleh Yay Sampai satu jam ke depan Dan tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol sedikit Karena sekarang kita mau ngobrol-ngobrol lebih banyak Banyak banget Masuk berhari ini sebalik biasa Gak usah diulang lagi Nanti kita bakal cerita-cerita banyak tentang kesibukan mereka Dan maksudnya mereka akan memberikan cerita-cerita yang menginspirasi buat kalian semuanya nih Bener banget Karena mereka adalah pengarang lagu yang indah banget Indah ya Pengarang lagu? Yang indah banget Pengarang lagu berarti ada hubungan sama musik? Musik banget mereka tuh orang-orang Musik banget Dan pastinya pemirsa udah nunggu Karena udah di bless lama banget nih kedatangan mereka Dan dinantikan sama penonton setia Gado-gado Betul banget Karena mereka tahun baru Hahaha Kayak tahun baru gitu ya Kalo kita umpun aja Gak usah pake lama-lama lagi Kita pasangkan Ini ya Hi-Fi Yeay Silahkan 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 Sampai datang di Gado-gado Sampai datang di Gado-gado Eh salah Gado-gado maksudnya Sampai datang di Gado-gado Halo Sampai datang di Gado-gado Aduh Rebutan Gila nih Parah keren banget Hi-Fi Mem Wah keren banget Mau pesan apa? Oke Gak ada Gak ada Ntar bondnya ditagi Gado-gado Oleh seperti itu Baiklah apa kabar? Baik Baik Iya Kalo gitu sekarang kita Ini nih Ini tamu yang ini nih Udah dinantikan sama penonton Bener banget Bener banget Karena udah lama kita bless Kita kasih tau bahwa mereka akan datang kesini Mereka mau cerita-cerita Mau rumpi bareng kita Pokoknya cucok lah Iya Wah sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu nih Perkenalan dulu dong Satu-satu nih Gue Ezra Gue di Gitar dan Vokal Oke Gue Dea Gue di Vokal Gue Ilham di Vokal Febri di Gitar dan Vokal juga Luluhanti dimana? Luluhanti dimana-mana ada pokoknya Dimana-mana ada pokoknya Dimana-mana ada pokoknya Oke Ngomong-ngomong Hi-Fi Kalian lagi sibuk apa sih sekarang? Kayaknya kalian makin menanjak Gitu Amin Tinggi banget Hi-Fi dimana? Emang saking tingginya tuh susah banget Turuninnya Ajak kesini tuh susah banget Akhirnya Punya kesempatan untuk ngobrol sama tonton Hi-Fi Langsung seperti ini Lagi sibuk apa Hi-Fi? Balik lagi ke pertanyaannya Saya tau lu semangat Seperti ini ngomongnya udah Oh ga ya? Kita sekarang Oh iya Alhamdulillah kita sekarang lagi sibuk Promo single ketiga Oh Karena Di single kedua Balik-balik gitu Sekarang single ketiganya judulnya Curi-curi Curi-curi Jadi Apa namanya Kita Waktu itu udah rilis singlenya Bulan apa ya? Ini Januar Desember Desember Terus kita udah Keluarin Foto image nya Karena kita Ganti image per single Habis itu sekarang lagi video clip Lagi bikin video clip Oh gitu Gue tau lagu ketiga mereka Curi-curi-curi Yup Ya Liat padang latin semua disana tuh Tuh Belum keluar yang orang ketiga aja Kayaknya gue udah suka banget lagu-lagu yang Indahnya dirimu tuh kayak Aduh Pas gue lagi Aduh momennya tuh Kenapa ya bro? By the way kalian semua pake BL Samaan kayak gue kayaknya Mungkin jadi personil baru? Gak, 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 gak Gak, gak, gak Serius dia bisa ngepel Lanjut lu Oke Gue penasaran Kalian berempat Itu kayaknya udah solid banget kan? Gimana sih awal terbentuk dari Hi-Fi itu sendiri? Kayaknya VS Cap tuh mereka Gak, gak Gimana sih? Kita pejer-pejerin dulu Oh jaman pejer ya berarti ya Dulu Surat-suratan dulu Lebih lama lagi Lebih parah Lanjutin Lanjutin Ya jadi Kita ini temen kecil sebenernya Jadi gue Ilham sama Febri itu udah dari TK bareng Nah Kalo gue sama Ilham itu Dari dulu setanggaan Oh Jadi mau udah kenal dari kecil Nah kalo Ezra Itu dari SMP Oke Gitu Temen-temen main bareng lah Kayak gitu Temen main bareng Iya Udah Lo kekira mau nanya tadi Cuma main bareng Kenapa mukanya mirip? Sumpah Gue gak bong Pamirsa mungkin juga berpikiran seperti itu ya Cuma Mirip mukanya Banyak gak sih yang nanya kalo Kalian saudaraan ya? Iya bener-bener Sering banget kan Kayak kakak Brady berempat Soleh Jadi ternyata faktor tetanggan itu bisa membuat muka mirip Oh Mungkin gitu ya Pamirsa Kita gak tetangga sih ya Males banget Terus Kalian ini kan Bagaimana awalnya kalian bisa sampe suka di bidang musik itu Karena kan bidang musik itu Gak semua orang bisa masuk gitu kan Meskipun suara gue ngebass kayak gini Gimana? Ceritain coba? Gue pengen tau pengen masuk satu nih Dari Feby dulu Kalo Gue dulu Udah main musik dari SD Jadi Dari kecil Dari kecil Jadi ceritanya gini ya Agak unik Jadi dulu Sunat Oh iya Oke Eh gak apa-apa kan? Gak apa-apa Gak apa-apa Itu kan manusiawi ya Jadi Dulu gue sunat Terus Gak bisa ngapa-ngapain dong habis itu Oke Terus kebetulan Dari sekian banyaknya hadiah sunat nih Mulai dari PS2 waktu itu Terus Gameboy sampe ada om gue ngadiain gitar Nah karena gue gak bisa ngapa-ngapain Dan udah bosen main PS2 dan segala macem Akhirnya Terlirik lah ini si gitar ini Ini gak bisa ngapa-apain Akhirnya Yaudah coba-coba main gitar Dan kebetulan dulu Mulai suka dengerin musik Kalo dulu Kebetulan dengerinnya dewa Oh iya 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 Sebaru Nafas Gak gak Dulu udah ini Iya bener-bener itu Once Mas Once albumnya Mas Once Yaudah akhirnya dengerin itu Habis itu SMP mulai ngeband SMP ngeband Terus SMA Ketemu anak-anak ini Wih dih Wih dih Kelas lima udah main art musik Kelas lima lu ngapain Kelas lima gue sama Nyotek Pasti nih Kelas lima gue sama kayak dia tidur di sunan Tapi gak ngapa-ngapain Bedanya dia bisa jadi hi-fi Terkapar aja Gue jadi wifi Jadi wifi Kalo satu kali gimana Yuham Kalo gue Mulai nyanyi itu SMP kali ya Mulai Kalo SD dulu Mungkin Atlet Atlet Oh serius TKI Atlet catur Atlet catur Serius sih Serius sih gue SMP gue Atlet Atlet lari Lari dari kenyataan Gak gak lari beneran Lari Gak beneran SMP gue lari juga Oh iya iya Tapi mulai nyanyi juga dari SMP Sampai kelas 2 Kelas 3 tuh Udah mulai belajar nyanyi Sampai Sempet Dulu seband juga sama Fabry Seband ya? He-he Kalo kita mau jago nyanyi Biar suaranya bagus Mungkin kita bisa sambil lari sambil bernyanyi Supaya suaranya seperti dia Iya bener banget Kayak gue cobain jogging tadi pagi Kalo Kalo gue sebenernya agak unik sih Jadi waktu Waktu dulu Pas lahir Itu gue gak nangis Nyanyi Tapi Tapi Pas Udah agak-agak lama Setelah kelahiran itu Kan gue ditaro di tempat yang bayi-bayi itu kan Semenjak itu tuh gue nangis Terus kata susternya gini Ke nyokap gue Bu Ini kayaknya anaknya nanti gedenya jadi penyanyi deh Ketika gitu Nah terus pas gue umur Umur berapa ya? Umur tiga apa? Itu tuh Waktu itu Gue nonton Film Aladdin Yang Lagunya A whole new world Nah semenjak itu Gue jadi suka Nyanyi Nyanyi kayak gitu Kalo gue dulu pas lahir ngapain deh Dari kecil Dari dibilangin sama orang-orang Nih kayaknya penyanyi nih Nih kayaknya orang Kalo gue kayaknya Kedek-kedek Jadi wifi Lagi Terakhir Kalo Ezra Kalo gue Dulu mulai main musik itu Pas SD SD disuruh les Les piano Sama Nyokap kan Terus Abis itu Pokoknya udah lama tuh les Dari SD kelas 2 Sampai kelas 5 Kelas 6 lah Udah 4 tahun Bosen Ini apaan sih main apaan Si piano ini gini-gini doang Marah-marah Akhirnya Jaman-jaman males les deh Udah kelas 6 gitu Udah tinggal belajar Lulus SD SMP Baru deh Kenal baru Temen-temen lagi suka main gitar Terus yaudah ikut Ikut Udah deh Awalnya Nyoba main gitar itu Main bass gitu Kayak yaudah yang satu-satu doang kan Terus abis itu baru mulai gitar Sampai Sekarang sampai ketemu anak-anak Mereka tuh lucu ya Mereka tuh lucu ya Mereka lucu ya Unik-unik ya Awal kita gado-gado gimana Enggak Enggak usah dipanjang-panjangin Tapi yang pasti mereka tuh lucu Pemirsa Dari tadi satu ngomong Yang tiga ngecengin Satu ngomong yang tiga ngecengin Mukanya gantian merahnya Mukanya gantian merahnya Pemirsa masih banyak banget Yang mau kita obrolin bersama dengan Hi-Fi Disini Jangan mana-mana Tetap di Gado-gado Apa aja Boleh Baik Baik Saat Baik 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 Kat Baik Baik Hidupku tanpa Malam minggu, malam yang panjang Malam yang asing Pacar baru, baru kenal Kenal di jalan Jendral Sudirman Jatuh cinta, ayo cah Tahan lama, ayo ma Mati aku, ayo ku Kurang bumbu, bumbu rindu Ayo du, duduk berdua dengan bu Mari pacaran, sayangku Mari pacaran, sayangku Yeay, Pamirsa Kembali lagi kita di Gado-gado, apa aja boleh Yeay, tadi kita udah ngobrol-ngobrol dikit nih Sama teman-teman dari Anak muda Gokeh Tapi mereka mengangkat musik tradisional Lagu-lagu lama juga dan Apa ya, Indonesia banget Ketolong Gokeh Salut, salut Salut, salut Salut banget, pastinya Itu orang-orang bergabung tuh kayak itu Iya, kayaknya mereka ntar bisa bikin kolaborasi mungkin ya sama Hi-Fi Bener banget Jadi Wifi Dari tadi Dari segmen 2 Dari tadi Oke, kita lanjut lagi ngobrol bareng Hi-Fi Gue hampir ngomong Wifi dong Bukan Hi-Fi Terus Sekarang kan banyak banget nih grup musik di Blantika Indonesia ini kan ya Terus apa sih yang membuat Hi-Fi ini berbeda dari grup musik lainnya Mungkin salah satu yang bisa bedain grup musik Hi-Fi Konsep kita ya Konsep dari kita berempat nyanyi Dan 2 diantaranya sambil main gitar Di Indonesia belum ada ya Belum ada ya Belum ada Itu salah satu yang dicilikas Ya emang sih kalau kita lihat ya misalnya kayak on air atau off air dimanapun Ketahuan dari jauh pun Oh Hi-Fi Selain konsep juga pastinya kita juga matengin di Bentuk musiknya ya Itu baik dari karakteristik Karakteristik vokalnya Dea, Ilham, Ezra ataupun Febri gitu Dan nggodok musiknya juga kita gak mau yang sama sama yang lain gitu Dari segi sound Tuh kan Satu ngomong, tiga nya ilustrasi ini Gambaran Kebiasaan Tapi bang suruh mereka solid ya Solid banget Parah, keren Tapi bicara soal membuat musiknya Emangnya kalian kalau gue denger musik dari Hi-Fi Langsung tau misalnya kayak Dari indahnya dirimu ke orang ketiga sampai ke curi-curi dan yang lain-lain di albumnya itu Ketahuan oh musik ini tuh oh ini pasti punya Hi-Fi Jenis musik kalian tuh apa sih? Pop? Jazz? Jazz? Atau blues? Apa gimana nih? Kalau dibilang jazz berat banget sih Dea Gue gak bisa nyanyinya Oh curahan Apa ya, pop aja sih sebenernya Oh gitu Daripada kita fokus untuk apa sih genrenya Hi-Fi Lebih baik kita ngefokusin gimana caranya biar popnya Hi-Fi ini kebeda sama Oh unik gitu ya, jadi cuma Hi-Fi Nah kebeda dari musik pop yang lain Emang bener sih cuma Hi-Fi Bener nanti, setiap kali gue denger lagu gitu ya Oh ini Hi-Fi, oh ini Hi-Fi Setiap kali gue ngomong, oh ini Wifi pasti nih Udah cukup lah Wifi mulu ya Dia nih Biasa rumah mati lampu Oh jadi gak ada Wifi ya Oke, kita lanjut lagi Hmm, kalian kan tadi Fabri kan bilang pop ya musiknya kan ya Nah terus musisi mana nih yang bisa membuat kalian sampai bisa seoke ini Meng-influence Meng-influence gitu Wah langsung open Langsung open Kalau Hei Satu aja jelasin kita per tiga Ayo ya Ayo ya Jadi Oke Oh tidur Mungkin hostnya tidur juga baiknya Ya udah mau tidur Oh gak ya Mukanya merah lor ya Hahaha Jadi Jadi kebetulan Kalo misalkan Gak kebetulan Ya udah Jadi Jadi influence kita itu Gak Gak terpatok sama satu doang sih Jadi Masing-masing punya influences sendiri Jadi Gue apa? Dea apa? Ilham apa? Febri apa? Kalo lu apa? Kalo gue Gue dengerin Depa Pepe Oh Depa Pepe Jepanese 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 Kalo misalkan Dea Apa deh? Amn Hahaha Iya bener Jadi dia harus tau Dia harus tau Dia harus tau Dia harus tau temen-temennya sukanya apa gitu Ya udah Kalo Dea tuh sukanya Sting Bener? Nah kalo Ya Sting terus ada lagi satu lagi namanya Esperanza Spalding Ya kan? Bener? Kalo Ilham tuh Sting juga Bener? Gak Bener Hahaha Kalo Febri tuh musik Asia Jadi luas dia gak cuma Gak cuma apa Apa aja Banyak sih Jadi Kayanya mau jawab Kayanya mau jawab Oh Berarti udah bener ya? Udah bener Udah bener Berarti mereka terinflusinya banyak banget ya Paling luas si Febri Asia Seru ya ngobrol sama mereka Kayanya mereka memang Temen main keliatan ya Rian jadi kayak udah lebih Ya udah gitu Kayak bercanda-bercandaan aja gitu ya Iya satu ngomong satu ilustrasi digodok Gini kan gue Masukin minyak gitu ntar Eh tapi gue pengen nanya deh Soal album kalian Itu lagunya kan keren-keren semua Ciptaannya itu ciptaan cepetnya Oh iya Keren Iya Pelan ini juga ciptaan Tuhan ya Bener Pelan ini ciptaan Tuhan Bener Pelan ini ciptaan Tuhan Bener Bener Album kita ada Sembilan lagu Tapi yang satu intro sih sebenernya 8 lagu berlirik Satu lagu recycle dari The Groove Itu judulnya Hayalan yang bikin Mbak Rika Ruslan Terus ada satu lagu yang diciptain sama produser kita full Nino Curi-curi Terus ada dua lagu yang kita bikin bareng sama dia Itu lagu Mata Kehati sama Orang Ketiga Terus sisanya kita bikin Maksudnya gimana Berempat atau satu-satu Berempat Berempat Waduh Ada satu indahnya dirimu Gue yang bikin Yang lainnya barengan Tapi sebenernya Gue tuh cuma kayak bikin corenya aja Ada musik Terus Ya finalnya lah tetap Berempat gitu Berempat bikin album Bikin lagu ya Berapa lama tuh prosesnya? Pasti lama Cepet sih Waduh gila Berarti memang mereka udah kreatif Satu lagi Berapa lama tuh proses pembuatan album dari awal sampai rampung? Ehm Ehm Gue lagi bingung Kayak lagunya yang Setahun 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 Jadi Konsep Konsep itu mulai dari konsep segala macem Terus Bikin lagu kasar Terus Tiga bulan dari setahun itu Untuk teknisnya kayak rekaman Terus Mixing, mastering, revisi Sampai Photoshoot untuk cover album Dan pencatakan-percatakan yang distribusinya juga Setahun Setahun Ya pokoknya semuanya makan waktu setahun Teknisnya tiga bulan Hmm Jadi sisanya berapa tuh? Sembilan Sembilan Ngitung lagi ya Jadi pelajaran matematika Eh tapi ngomong-ngomong Kalian dari HIV ini Ada kesibukan lain gak sih? Selain kayak Manggung Nulis lagu Ngumpul bareng gitu Ada kesibukan pribadi gak? Misalnya Buka salon gitu Dea mungkin misalnya gitu Kuliah aja sih sekarang Kuliah Kuliah semua? Wah masih pada kuliah ya Wah ini pemirsa Masih pada kuliah Udah seaktif ini Ngomong-ngomong Boleh tau kan semester berapa? Kita juga Malu gue Di rata-rata aja kira-kira Kalo gak? Oh kita seumuran semester lima Semester lima Semester lima? Semester berapa? Lebih aktif dan kreatif gitu ya Dan anyway Tadi album Setahun Sekarang gimana sih Respon dari Apa? Penikmat musik Fans ya? High Friends ya? Nah ya gimana tuh respon dari High Friends sejauh ini? Alhamdulillah sih Bagus sih ya Maksudnya Dari awal dulu pas Kita belum punya album Kita masih bikin workshop-workshop Terus Taruh-taruh di internet Di Youtube Itu responnya juga udah bagus Dan kita udah ada Alhamdulillah Udah punya supporter dari dulu Mereka support kita sampai saat ini Waduh Terima kasih Thank you Oke Ngomong-ngomong Rebutannya langsung mau nanya-nya semangat Ya sabar dong Kita high five dulu bro Parah Dari video clip Indahnya dirimu Indahnya dirimu Terus Orang ketiga ya Itu video clipnya Menginspirasi Anak muda yang lagi Seneng Dan lagi galau Lagi galau Itu kalian terlibat gak sih Dalam pembuatan konsep Video clipnya Kalau idah dirimu kan Seneng tuh ceria banget Kalau Orang ketiga di pasir Nganyi gitu kan Galau gitu Jelas dong? Pasti Oh jadi jawabannya jelas dong pasti Terlibatnya seperti apa sih? Apakah Dari pertama konsep Brainstorming udah awal dari kalian Atau gimana? Oh iya Berarti memang musik high five itu Dari kalian juga Untuk kalian Tapi dinikmati dengan Soalnya high friends semuanya gitu Dari kita untuk semua Wihdi Keren Abis konsep video clipnya Keren banget yang di pasir itu Kerasa dalamnya Gue udah sedih guling-guling di pasirnya apa gak sih? Panas bro itu bro Tapi pengen tau dong Kan idahnya dirimu Orang ketiga Curi-curi Apakah itu pengalaman pribadi atau gimana? Kan kamu ciptain sendiri nih Masing-masing terlibat Itu gimana tuh? Ada ceritanya gak dibalik lagu? Tiga lagu itu? Kalau curi-curi kan ciptaan Nino ya? Jadi kita gak tau di waktu itu isi hatinya Nino apa Kalau orang ketiga Itu pengalaman teman kita Siapa? Ada Ada Tapi bukan kita berempat Oh bukan Ada teman deket Terus satu lingkungan deket Terus Kalau indahnya dirimu pengalaman gue pribadi Oh 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 Dia lagi ngopi lagi nulis Cewek liat indahnya dirimu Oh Kayaknya dia tau banget ya Ditampar juga Bunuh terima Bunuh terima bunuh mereka nih Oke pemirsa Baik banget yang masih bakal kita obrolin bersama dengan mereka Nanti mereka bakal perform Tapi nanti Kalau gitu pemirsa tetap disini Jangan kemana-mana tetap di Gado-gado Apa aja Boleh Jatuh cinta ayo ta Tahan lama ayo ma Mati aku ayo ku Kurang bumbu Bumbu rindu Ayo du Duduk berdua denganmu Pemirsa Anda masih menyaksikan Gado-gado apa aja boleh Tadi kita udah ngobrol banyak banget sama teman-teman dari Hi-Fi Dan Hi-Fi Pasti udah gak sabar ngeliat penampilan dari Hi-Fi sendiri kan Dan mereka sudah siap-siap di Studio 5 Studio 5 Binus TV Langsung saja Mari saja Ini dia Hi-Fi Yeay Saat berjumpa dan kau menyapa indah barasmu Ku hangatkan suasana Buat ku tak percaya Mimpi indah ku jadi nyata Saat sendiri Jalani hari Bayang-bayangmu selalu menghampiri Dan aku pun mengerti Apa maunya hati ini Namun tiba-tiba Kau ada yang punya Hati ini terluka Sungguh ku kejauh Ingin ku berkata Kasih maaf bila aku jatuh cinta Maaf bila saja ku suka Saat kau ada yang punya Haruskah ku pendam rasa ini saja Ataukah ku teruskan saja Hingga kau meninggalkannya Dan kita bersama Dan kita bersama Hati ini terluka Sungguh ku kejauh Sungguh ku kejauh Hati ini terluka Haruskah ku pendam rasa ini saja Hati ini terluka 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 Haruskah ku pendam rasa ini Ini saja Ataukah kuteruskan saja Hingga kau meninggalkannya Dan kita bersama Kita bersama Dan kita bersama Iya, barusan lagu kita single kedua kita ya Judulnya orang ketiga Lagu berikutnya single ketiga dari kita Tentunya Kita boleh nyanyi bareng gak sih nanti? Boleh nyanyi bareng? Boleh Teriak-teriak bareng-bareng Oke Curi-curi Curi-curi hatiku Tiap kali ku memandang wajahmu Kau selalu membuatku tersibu malu Oh, oh mengapa ku Kau buat membisu saat ku memandangmu Dan aku tak tahu Oh, mengapa diriku tak berdaya dibuatmu Kasih Dan kau curi-curi hati Dari-dari diriku Dan kau bawa-bawa-bawa pergi Jauh dari diriku Lalu simpan-simpan-simpan saja Di-di dalam hatimu Bawa-bawa kemana kau mau Curi-curi 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 Curi hatiku Oh, yeah Berulang kaliku Menjatuhkan hati Namun tak ada yang seperti ini Oh, hanya dirimu Membuat diriku Selalu tersibu Dan aku tak tahu Oh, mengapa diriku Tak berdaya dibuatmu Kasih Dan kau curi-curi-curi hati Dari-dari diriku Dan kau bawa-bawa-bawa pergi Jauh dari diriku Lalu simpan-simpan-simpan saja Di-di dalam hatimu Bawa-bawa kemana kau mau Let's go Oh, kasihku Kau curi hatiku Bawa-bawa kemana pun kau mau Oh, kasihku Kupiliku seluuh Oh, yeah Dan kau curi Curi-curi Dan kau Ini barang kali ya Dan kau Jauh dari diriku Lalu Di-di dalam hatimu Kurang semangat kan Kurang semangat kan Dari-di dalam hatimu Dari-dari diriku Dari-dari diriku Dari-dari diriku Jauh dari diriku Lalu Simpan-simpan-simpan saja Di-di dalam hatimu Bawa-bawa kemana kau Dan kau bawa kemana kau Dan kau bawa-bawa-bawa pergi Jauh dari diriku Lalu simpan-simpan-simpan saja Di-di dalam hatimu Di-di dalam hatimu Dan bawa-bawa kemana kau mau Dan kau bawa-bawa kemana kau Jauh dari diriku Lalu simpan-simpan-simpan saja Di-di dalam hatimu Dan bawa-bawa kemana kau Jauh dari diriku Curi hatiku Dan kau bawa Jauh dari ku Simpan saja Dalam hatimu Simpan saja Dalam hatimu Membawalah Dan kau Curi-curi-curi hati Thank you, thank you Wuh Yeay Semutangannya sekali lagi Buat Aibai dong teman-teman Yeay Terima kasih Thank you Keren banget Keren banget Tapi tadi selalu nyanyi ya Iya, aku mau Tapi emang lagu itu tuh udah gue tunggu-tunggu banget Dan terakhir memang hari ini dimainin Dimainin langsung live Kita lihat di sini Keren banget Dan kita mau Ngobrol-ngobrol dikit nih Terakhir nih Terakhir aja Sebelum kita harus berpisah Terus kalau mau update di foto-foto lebih lengkap Dan ada jam ya mungkin ya Di facebook.com slash say hi-fi juga Dan buat kalian yang mau nonton video-video hi-fi Entah live Entah video clip kita Ada di youtube channel kita Di youtube.com slash say hi-fi Pokoknya semuanya say hi-fi Langsung aja di follow twitter ini Buat pemirsa yang lihat di say hi-fi Dan buat di youtube ya Selalu dikatanya say hi-fi Betul? Betul Betul Salah libet gue Gak bisa bener-bener kata gitu gue Sukses juga Dan buat seluruh kurang bertugas hari ini Dan juga desain trailer Binus Dan juga satu lagi Purbasari Yang bikin muka-muka kita dicucok Kalau gitu gue Rian Gue lulu Dan dari hi-fi Kita pamit Tetap di Gado-gado Apa aja boleh Dadah Bye Hei kau Yang berdiri disambai Hei kau Taukah aku disini penuh Tangan Oh mengapa Tak begitu sempurna Hei kau Hei kau Hingga Ketak jantungku Berdebar-debar Dengan begitu Hebatnya Hari saat yang membawaku Hampir Demisat duniaku Selalu menjagamu Tanpa tahu Untuk apa ku Buang waktu Indahnya dirimu Ingin selalu bersamamu Di setiap waktu Habiskan sisa hidup Denganmu Andaikan dirimu Dapat ku miliki Seperti Terima kasih telah menonton!